Lagi-lagi terjadi kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di bawah umur. Belum lama ini terjadi kasus pelecehan seksual yang dialami oleh seorang santri di Jombang yang pelakunya adalah seorang anak Kiai pesantren itu. Lalu sekarang kasus pelecehan terjadi lagi dialami oleh siswa SMA yang pelakunya merupakan pendiri sekolahnya sendiri. Ironis ya, terus gimana dong kelanjutannya? Dan siapa ya sosok pelakunya? Simak ulasan selengkapnya bersama aku, Mela, hanya di headline. Julianto Eka Putra adalah pendiri sekolah Selamat Pagi Indonesia atau yang disingkat SPI. Ia mendirikan SMA SPI sejak tahun 2003 dan resmi membukanya pada tahun 2007. Namun siapa sangka ternyata ia sendiri adalah pelaku kekerasan seksual terhadap siswi sekolah yang ia dirikan sendiri. Kejaksaan tinggi Jawa Timur resmi menahan Julianto Eka Putra sebagai terdakwa kasus kekerasan seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia, Kota Batu, Malang. Julianto dijebloskan kelapas kelas 1 Lowakwaru, Kota Malang. Kepala Kejaksaan Jatin Mia Amyati mengatakan Julianto ditangkap dan ditahan setelah diduga beberapa kali melakukan intimidasi terhadap sejumlah korban. Ia juga memaksa korban untuk tidak bersaksi di persidangan. Korban diintimidasi dengan SMS dan WhatsApp chat. Ada keluarga yang dibujuk dengan cara diberikan fasilitas sehingga orang tuanya mendatangi dan mengatakan anaknya tidak usah datang ke pengadilan dan mencabut semua kesaksiannya. Jaksa penuntut umum sudah berulang kali memohon kepada majelis untuk menahan Julianto, namun permohonan itu tidak kunjung dikabulkan. Wah berarti selama ini Julianto Eka Putra belum pernah dijebloskan ke penjara ya atas kasusnya, padahal perbuatannya terbilang sangat keji. Diketahui sejak tahun 2009 silam, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait melaporkan sosok pendiri SMA SPI tersebut atas tindakan melakukan pelecehan ke beberapa murid perempuan. Julianto telah memperoleh status tersangka pada Agustus 2021 silam dan akhirnya menjadi terdakwa pada tanggal 16 Februari 2022 lalu usai menempuh sidang perdana. Nah, pada saat itu Julianto masih bebas dan tidak ditahan padahal dirinya sudah menyandang predikat terdakwa. Kok bisa ya? Hal tersebut memicu protes dari masa aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait yang melaporkan Julianto pada tahun 2021 silam. Ia melihat adanya kejanggalan lantaran Julianto tidak ditahan dan masih menghirup udara segar. Usai menempuh perjalanan panjang, akhirnya surat penetapan untuk melakukan penahanan Julianto baru dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada hari Senin tanggal 11 Juli pagi. Penangkapan terhadap Julianto sendiri dilakukan oleh tiga kompi personil Polda Jatim di kediamannya yang berada di perumahan Citralen, Surabaya. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Julianto diduga terjadi sejak tahun 2009. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengatakan peristiwa itu dialami para korban saat mereka masih duduk di bangku sekolah. Korbannya berusia 15 tahun saat itu. Julianto bahkan diduga juga melakukan tindakan asusila itu terhadap para alumni yang bekerja di SPI. Aris mengungkapkan korban tidak hanya dilecehkan di kawasan sekolah, tapi juga saat berada di luar negeri. Julianto membawa korban ke luar negeri dengan dali sebagai hadiah karena dianggap berprestasi. Para korban dilaporkan menerima berbagai aksi bejat dari Julianto. Mereka diperkosa hingga 10-15 kali dan juga menerima bentuk tindak kekerasan seksual lainnya. Korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Julianto yang juga seorang motivator itu diduga lebih dari 15 orang. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang biasa disingkat PPPA, Nahar menyebut ada 15 korban yang telah bersaksi saat menyidikan hingga persidangan. Meski yang diminta keterangan hanya dari 15 aksi korban, namun diduga korban lebih dari 15 orang. Ia mengatakan kekerasan yang dilakukan oleh Julianto tidak hanya dalam bentuk kekerasan seksual, tetapi juga kekerasan fisik, kekerasan non-fisik, dan eksploitasi ekonomi terhadap para korban. Dalam perkara ini, JPU Kejaksaan Negeri Kota Batu menjerat Julianto dengan pasal alternatif. Ia terancam hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Julianto didakwa dengan sejumlah pasal, yakni pasal 81 ayat 1 Jauh Pasal 76D Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Jumto Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian pasal 81 ayat 2 UU Tentang Perlindungan Anak, Jumto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Pasal 82 Ayat 1 Jumto Pasal 76E UU Perlindungan Anak, Jumto Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Pasal 294 Ayat 2 KUHP Jumto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Menurut rencana, pada tanggal 20 Juli 2022 persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tututan pidana oleh tim JPU. Seperti diketahui, motivator Julianto Eka Putra ini tidak hanya terjerat kasus kekerasan seksual. Pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu Malang ini juga dilaporkan atas dugaan eksploitasi ekonomi anak. Kabit Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto mengatakan kasus tersebut pertama kali ditangani oleh Polda Bali, yang kemudian dilimpahkan ke Polda Jatim pada tanggal 26 April 2022 lalu. Saat ini Polda Jatim sedang memproses kasus tersebut. Kabit Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto menyampaikan, sejak dibukanya hotline yang disediakan oleh Polda Jatim dan Polres Batu, satu persatu korban eksploitasi ekonomi terhadap siswa SPI yang terjadi pada tahun 2009 silam mulai melaporkan diri. Dirmanto menjelaskan, pada tanggal 12 Juli 2022 ada 5 korban yang mengadu, kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 ada pengaduan lagi dari 2 orang. Dirmanto mengatakan bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh Julianto adalah dengan mempekerjakan anak di bawah umur di berbagai sektor ekonomi. Salah satunya meminta anak melakukan kegiatan pembangunan di lingkungan SPI. Ia mengatakan sementara ini sudah ada 6 orang yang menjadi korban, di mana ke-6 korban ini saat kejadian semuanya masih sekolah dan berusia di bawah 15 tahun. Atas perbuatannya, Julianto pun akan dijerat pasal 761 Joe Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun. Seorang wanita berinisial EE yang merupakan alumni SPI Angkatan 7 memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan disuruh untuk membersihkan sungai, mengangkut batu, pasir, dan mencangkul di sawah serta menjadi sales competition. Kemudian ada juga seseorang berinisial STHN yang merupakan alumni Angkatan 11. Bentuk eksploitasinya adalah disuruh mengelola kampung KIT sebagai tour guide. Kemudian dia juga disuruh untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk makan-makan apabila ada tamu di sana. Dirmanto menambahkan 14 orang korban eksploitasi ekonomi yang melapor ini merupakan alumni sekolah SPI. Ia menyebut polisi masih akan terus menerima laporan melalui hotline yang telah disediakan. Polres Batu akan terus membuka hotline pengaduan dengan nomornya di 0823-2803-1328. Menurut kalian hukuman apa ya yang layak didapatkan oleh Julianto Eka Putra? Terus gimana sih caranya supaya insiden kayak gini tuh gak kejadian terus? Coba tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Youtube Geolife supaya gak ketinggalan video-video baru dari Geolife. Aku Mela Mohon undur diri, sampai jumpa lagi di headline episode berikutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.